Intro Soal nomor 11 Bidang ilmu ekonomi yang melakukan analisis tentang masalah pengangguran beserta dengan upaya-upaya untuk mengatasinya termasuk dalam ilmu ekonomi A. Mikro B. Terapan C. Makro D. Deskriptif Atau E. Teori Ekonomi mikro secara khusus mempelajari bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian Misalnya perusahaan, harga, pasar, dan jenis produk Sedangkan ekonomi makro mempelajari ekonomi nasional sebagai suatu keseluruhan Misalnya analisis tentang pertumbuhan ekonomi dan analisis tingkat pengangguran Jadi jawabannya adalah C Soal nomor 12 Diketahui data sebagai berikut Dalam miliar rupiah Sewa tanah Rp. 5.000 Upah dan gaji Rp. 4.500 Konsumsi Rp. 6.000 Bunga modal Rp. 4.000 Government expenditure Rp. 1.500 Export Rp. 7.500 Import Rp. 7.000 Dengan menggunakan metode atau pendekatan pendapatan Besarnya pendapatan nasional adalah A. A. Rp. 11.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Dengan pendekatan pendapatan menggunakan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P Pendapatan sama dengan Upah dan gaji ditambah sewa tanah ditambah bunga modal Y sama dengan 4.500 ditambah 5.000 ditambah 4.000 Y sama dengan 13.500 atau 13.500.000.000 rupiah Dengan demikian Besarnya pendapatan nasional adalah 13.500.000.000 rupiah Jadi jawabannya adalah E Soal nomor 13 Perhatikan data berikut ini Berdasarkan data di atas Besarnya personal income atau PI adalah A. 690.000.000 rupiah B. 1.330.000.000 rupiah C. 850.000.000 rupiah D. 1.430.000.000 rupiah Atau E. 1.190.000.000 rupiah Personal income atau PI dapat dicari dengan cara sebagai berikut Yang pertama Carilah GNP-nya terlebih dahulu GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri Sama dengan 1.600 ditambah 80 dikurangi 140 Sama dengan 1.600 dikurangi 60 Jadi GNP sama dengan 1.540.000.000 rupiah Lalu Carilah NNP NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan Sama dengan 1.540.000.000 rupiah Dikurangi 120 Jadi NNP sama dengan 1.420.000.000 rupiah Kemudian Cari NNI NNI sama dengan NNP dikurangi Pajak tidak langsung NNI sama dengan 1.420.000 dikurangi 90 Jadi NNI sama dengan 1.330.000.000 rupiah Sedangkan Personal income atau PI Sama dengan NNI ditambah Pembayaran transfer Dikurangi Iuran asuransi dan Iuran jaminan sosial Jadi PI sama dengan 1.330.000.000 rupiah Ditambah 170.000.000 Dikurangi 70 Sama dengan 1.430.000.000 rupiah Nilai personal income atau PI Adalah 1.430.000.000 rupiah Jawaban yang benar adalah D Soal nomor 14 Kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar adalah 10,77% Dampak inflasi terhadap masyarakat adalah A. Menimbulkan masalah neraca pembayaran yang stabil B. Keadaan ekonomi di masa depan semakin mapan C. Pemerataan pendapatan nasional D. Menyebabkan suku bunga meningkat E. Tingkat investasi berkembang pesat Kenaikan jumlah uang yang beredar akan mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan Demi mengurangi jumlah uang yang beredar Antara lain dengan Menaikan tingkat suku bunga sehingga masyarakat terdorong untuk menabung Menjual surat berharga negara sehingga uang akan mengalir ke negara Menaikan cadangan kas Kebijakan kredit selektif Dan menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikan pajak Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 15 Keunggulan simpanan dalam bentuk giro dibandingkan dengan simpanan bentuk lain adalah A. Lebih aman B. Bunganya tinggi C. Besarnya tidak terhingga D. Memiliki jangka waktu pengambilan E. Dapat dipakai sebagai alat pembayaran Giro adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat Dengan menggunakan cek, biliet giro, atau surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan Biasanya orang menyimpan uangnya dalam bentuk rekening koran atau giro dengan tujuan agar lebih aman Jadi jawabannya adalah A.